Rostok belanya kita langsung masukin Kita pendam aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Becinta tanaman buah Khususnya tanaman anggur ya teman-teman Pada video kali ini Saya akan semai Kating anggur Rostok Isabella teman-teman Saya akan semai Dan saya pendam di kokopit ya teman-teman Yang saya persiapkan adalah Kokopit ya teman-teman Kokopit ini harus lembab ya Harus saya basahkan dulu ya Biar lembab ya teman-teman Kokopitnya harus lembab ya teman-teman Tidak basah Dan juga tidak kering Harus lembab Biar merata ya Biar hasilnya maksimal ya Untuk semai cutting Isabella nya Biar hasilnya sempurna Biar kalus ya Biar은 vet Biar hauskan Jangan lupa biar lebih cepat saya pakai dua tangan nih teman-teman biar cepat merata ya kokovidnya usahakan lembab ya jangan kering dan juga jangan basah biar kalusnya atau akarnya lebih cepat keluar ya biasanya pendam cutting anggur kurang lebih 8-10 hari ya teman-teman sudah kalus dan juga bisa keluar akarnya ya saya semai cutting anggur Isabella ini tidak pakai JPT ya teman-teman ataupun bawang merah untuk perangsang akar karena saya sudah berpengalaman tanpa bawang merah ataupun JPT sudah bisa kalus ataupun sudah keluar akar ya yang berpengalaman sudah bisa kalusnya sudah bisa kalusnya itu sudah bisa kalusnya awal nya sebagian coco pitnya saya pindahkan ya teman-teman rostok belanya langsung aja dimasukin ya teman-teman saya aduk lagi ya teman-teman belum merata ya kokofitnya biar hasilnya maksimal ya teman-teman rostok belanya kita langsung masukin kita pendam aja kita tambahkan lagi kokofitnya teman-teman biar tutup semua ya rostok isabelanya biar saya menghaluskan itu kurang lebih 8-10 hari ntar saya akan update lagi yang terbarunya kalau sudah kalus ya taruh di tempat adem jangan ditaruh di kena sinar matahari ya teman-teman saya taruh di tempat yang adem ya teman-teman saya tutupin karung Insya Allah 8-10 hari ya teman-teman saya akan update lagi ya yang terbaru hari ini saya akan lihat ya cutting anggur setelah 12 hari ya harusnya 7-10 hari sudah bisa dilihat ya karena kesibukan saya karena banyaknya pekerjaan baru baru bisa sekarang ya sekarang kita lihat ya teman-teman ya cutting anggur yang yang saya pendam di kokofit gimana hasilnya tuh Alhamdulillah nih teman-teman kalusnya sudah keluar ada yang sudah keluar akar juga nah ini belum nah ini kalusnya sudah keluar teman-teman tuh akarnya juga sudah panjang-panjang Alhamdulillah berarti berhasil ya cutting anggur saya pendam di kokofit tuh Alhamdulillah Alhamdulillah nih teman-teman berhasil nih apa namanya akarnya juga banyak ada yang gagal pula juga ya ini seperti ini gagal nih Alhamdulillah nih ini juga gagal yang gagal saya pisahkan Alhamdulillah Alhamdulillah lebih banyak yang berhasil ya teman-teman ya akarnya sudah panjang-panjang ini kurang lebih umur 12 hari nih Masya Allah bagus banget nih wah panjang sekali ya Alhamdulillah habis nih teman-teman Alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya yang gagal hanya dua nih yang ini kalusnya juga sudah keluar tinggal ditanam di media tanam ya karena media tanamnya saya belum siap saya pendam mungkin besok saya baru taruh di media tanam ya semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman ya dan bermanfaat untuk teman-teman agar bisa mencobanya ya sangat mudah kok hanya dipendam di kokofit kokofitnya juga harus lembab ya Insya Allah berhasil ya seperti ini teman-teman oke ya teman-teman dan bagi teman-teman yang baru menemukan video saya jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Daviq Channel saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati